Ini daunnya daun pink brush atau flamingo atau red glow atau apa tadi Halo teman-teman ketemu lagi dengan channel Setiawan AP disini atau SAP Garden Indonesia Video hari ini saya akan membahas tanaman itu Keladi ya teman-teman ini lagi hujan jadi saya dari arah sini Tapi nanti saya ambil dan saya pindahkan ke sana supaya lebih gampang melihatnya Udah lebih dekat Oke itu yang warna merah hijau itu ya Kalau yang keladi putih kan kemarin udah Kemudian keladi itu wayang juga udah Itu yang sekarang keladi namanya macam-macam Ada yang bilang pink brush ada yang bilang flamingo ada yang bilang Ya nanti kita ini lagi kita bahas lagi Oke sekarang saya mau ambil dulu ya teman-teman Iya ini dia keladinya teman-teman Ini adalah keladi rose glow atau pink brush atau flamingo atau ada yang nyebut juga freda hempel Nah nanti tulisannya ada disini ya teman-teman dan agak panjang nih tulisannya Tuh rose glow kemudian flamingo Pink brush freda hempel gitu ya Oke kita sekarang lihat gimana sih coraknya Coraknya ya seperti kebanyakan Keladi pada umumnya merah dan hijau Tapi patternnya polanya Polanya beda Ini juga kan keladi nih Tapi dia warnanya sama tuh Merah sama hijau Tapi patternnya beda Polanya beda ya Nah ini polanya seperti ini Dia banyak merah di tengah Kemudian di pinggirnya Itu berwarna hijau Jadi seperti dikasih pigura Atau olis gitu ya teman-teman Nah bagian belakang Juga tidak ada perbedaan warna Hanya lebih mudah aja warnanya Seperti itu Nah ini lagi hujan teman-teman Ada tukang bakso Ini di apa Dalam satu rumpun ini Dia bisa banyak teman-teman Kemudian pemisahannya Pemisahannya ini saya gak buka Tapi ini berdasarkan pengalaman saya Pemisahannya Ini gak pakai umbi Jadi Dibelah-belah aja begitu Dipisah-pisah aja begitu Nah ini Ini adalah Ini termasuk Keladi lokal ya teman-teman ya Termasuk keladi lokal Dan sekarang Lagi Banyak Dicari Dengan harga yang Lumayan baik Lumayan baik ini artinya Untuk petani Untuk Pedagang tanaman itu Harganya cukup baik Untuk mereka Seperti itu Nah memang Semenjak apa ya Semenjak pandemik ini Covid ini Tanaman hias memang Menjadi salah satu hobi Yang bisa Membuat Apa Sedikit Meningkatkan income Bagi sebagian orang Juga termasuk Saya Sebagai youtuber Yang kebetulan Saya juga tanaman Suka Ya Suka tanaman Dan punya beberapa tanaman Itu Seperti itu Ada Miana Ada Janda Bolong Ada Hampir Rata-rata semua tanaman saya Pernah saya videoin Ya teman-teman Terus di bagian sini adalah Banyakan begonia Ini Ini gak ya Ini bukan begonia 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 Semuanya begonia Bego 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 Begonia Nah Oke Kembali lagi ke Sini Oke sekarang Saya akan Bandingkan sama Kladiwayang Yang berapa hari yang lalu Saya review Saya turunin dulu nih Ini anakan ya teman-teman ya Anakan begonia Oke ini agak hujan Jadi agak Ini dia Ini kebetulan ada yang Knock out Ada daun yang knock out Gak apa-apa Nah Sekarang kita lihat perbandingannya Perbedaannya Ini daunnya Daun pink brush Atau flamingo Atau red glow Atau Apa tadi Frieda hempel Dan ini adalah Wayang Ya Seperti itu Nah Kedua-duanya cakep Kedua-duanya benar Cakep Tapi Kalau saya pribadi Tetap lebih suka ini Karena memang warnanya itu Bukan warnanya Warnanya emang sama aja ya Tapi lebih kepada patternnya Polanya Itu cakepan ini Untuk perbanyakan Seperti itu tadi Pemisahan Kemudian Pemisahan Anakan ya Kemudian Untuk Penanaman Dia bagusnya di tempat yang Cukup sinar matahari Tapi Jangan Terus-terusan gitu Teman-teman Nanti Jadinya Apa ya Kayak gini Kayak gini nih Jadi kuning Kepanasan Nah Itu Di setiap Kota beda-beda Jadi kalau misalnya saya Kan di dataran rendah tuh Di Purwokerto Itu asli Panasnya Minta ampun Teman-teman Kau siang Itu ya Jadi Menyebabkan Kuning Daun Seperti ini Ini sih nanti saya buang Yaudah kita buang aja sekarang Bentar Mana Guntingnya Wah guntingnya Enggak keliatan Wah guntingnya Enggak keliatan teman-teman Yaudah Nanti pokoknya ini Akan saya buang ya Ya oke teman-teman Kira-kira Seperti itu dulu aja Ini adalah penampakan Tanaman hias Keladi Pink brush Atau Keladi Red glow Atau Keladi Flamingo Ada juga yang bilang Freda Hempel Macem-macem namanya Tergantung tempatnya Tapi kalau di Indonesia Apa ya B color Cuman B color aja gitu B color tuh kan B itu kan artinya dua Jadi dua warna Sebenarnya ini juga B color Dua warna Ini juga B color Jadi semuanya B color gitu Teman-teman ya Kalau di Indonesia Bilang aja Yang bilang aja Kalau dituk Di apa Di Dimana tuh Di tukang tanaman Itu tuh yang Keladi yang kayak gini Bentuknya Atau liatin fotonya Ini keladi yang kayak gini nih Tau udah namanya apaan Kayak gitu teman-teman ya Oke Sementara video hari ini Seperti itu aja Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa like Subscribe Share Dan komen Di kolom Di bawah video ini Terima kasih Oke teman-teman Sampai disini dulu Video saya kali ini Jika video ini Bermanfaat Share sebanyak-banyaknya Terus Jangan lupa subscribe Like Dan kirim komentar Di kolom Di bawah video ini Oke Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Setiawan AP Undur diri Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax